Halo Assalamualaikum semuanya kembali lagi di channel Selimina Ulfa ini adalah video tentang jalan-jalan sambil kulineran kulineran halal di daerah distrik Ta'an dan tepatnya di Cilong Road ini kita lagi mau makan ceritanya buka puasa jadi kita baru jalan sekitar setelah sholat maghrib dan memang bukanya itu jam 6 sore sampai jam 9 malam kalau pagi dia bukanya mulai dari jam 11.30 sampai jam 2.30 jadi memang di Taiwan rata-rata kayak gitu ya jadi dia bukanya ada pagi ada sesi malam kayak gitu jadi saya juga baru tau kalau namanya tajin itu sejenis piring hot plate gitu dan dia ada tutupnya seperti bentuk kerucut kayak gitu jadi itu adalah ciri khas untuk memasak makanan ala Maroko dan kali ini saya akan pesan marakets cheese kofta dan lem tajin jadi yang pertama itu dia dari beef dan lemnya itu ya dari kambing untuk karbonnya kita pilih saffron rice dan couscous jadi penasaran juga nih yang namanya couscous kayak gimana ini perdana saya bakalan nyobain untuk dessertnya kita pilih american nuts ice cream noris atau ice cream ini pilihan menu-menunya ya ada juga menu untuk vegetarian ada juga yang seafoodnya udang dan ini halal ya jadinya ini ada tulisannya penjelasan tapi dalam bahasa chongwon jadi kita nggak ngerti ada juga set menu jadi bisa lebih hemat kalo misalkan kalian datangnya banyakan Sup ada juga berbagai jenis sup Cuma kita karena memang Mau iseng nyobain ini aja Takut gak habis jadi kita pesennya Makanan besar itu aja Buat kalian yang bawa baby Ada juga kita bisa request Bangku untuk anak-anak Dan ini nuansa Ruangannya emang tradisional Gitu dia dekorasi Lumayan cozy juga Ada artistiknya Di tembok-temboknya jadi banyak Lukisan-lukisan Banyak juga foto-foto yang dipajang Dan ornamen-ornamen Khas Maroko Kayak gitu Makanannya udah sampai Jadi ini kus-kusnya Kalau bagi saya sih ini porsinya lumayan banyak Ini penampakan yang lem tajinnya Ada kentang, kembang kol, dan dagingnya Ada kuahnya Kuahnya agak encer gitu Jadi bukan kuah yang kental seperti kari Seperti itu Nah ini yang itu Marrakech Kofta Cheese Ini Jadi ternyata bentuknya seperti bakso gitu Dan ada juga telurnya Ini nasi Nasi kuning Alias nasi saffronnya Ini kus-kusnya Ada taburan Jintennya Jadi kalau nasi saffronnya itu Cenderung plain Jadi tidak Tidak terlalu strong Jadi memang warna kuning juga dari kunyit Tapi juga aroma kunyitnya Tidak terlalu berasa Kuah dari yang lem tajin itu mirip Kayak semur Kalau bagi saya Tapi dia Memang karena ada kiumin Alias jinten Jadi aromanya aroma Khas timur tengah gitu Ini dagingnya super empuk banget sih Memang juara Jadi Kita effortless banget buat motongnya Jadi kayak gak pake tenaga aja Itu langsung kepotong kayak gitu Kuahnya juga Untuk bagi yang tidak terlalu suka rempah-rempah Ini lumayan Acceptable Ini si es krim kacangnya Dia disurfing pakai mangkok ukuran kecil Kalau untuk anak-anak sih cukup ya Tapi kalau untuk orang dewasa Mungkin kalian Harus pesen 2 atau 3 Karena ukurannya ya lumayan mini Rasanya cenderung gurih Ada manisnya juga tidak terlalu manis banget Jadi menurut saya sih Ini cocok banget Buat ngemil setelah kita makan Karinya Jadi ada seger-segarnya Saya juga suka dengan pelayanan yang diberikan Memang mereka juga ngasih charge juga sih Untuk servisnya sekitar 10% Dan untuk makan berdua dengan 2 porsi dewasa dan 1 es krim Kami menghabiskan sekitar 880 NT Itu dia barusan pengalaman kami Waktu nyobain makanan ala Maroko Di Tajin Marokan Cuisine Yang ada di Taipei Semoga bisa ngebantu kalian buat gambaran Kalau misalkan kalian lagi penasaran Nyobain makanan-makanan halal Yang ada di negeri Formosa ini Nantikan video berikutnya Semoga kita bisa terus jalan-jalan Kalau misalkan kalian ada saran Silahkan tinggalkan di kolom komentar Jangan lupa juga buat like, subscribe Dengarkan juga podcast saya di channel ini Juga ada di Spotify Silahkan cek di kotak deskripsi Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax